Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan Dengan judul, Apakah semua hidangan boleh dimakan? 1 Korintis 10 ayat 27 Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani Pada waktu penulis membaca ayat ini untuk pertama kalinya penulis berpikir sepertinya ayat ini menyokong pendapat sebagian orang yang mengalalkan segalanya jika seorang mengundang kita makan kemudian mengidangkan yang bukan makanan atau binata yang haram di hadapan kita kita dapat memakannya dengan bebas kembali kita meneliti tentang makanan yang diciptakan Allah dan yang tidak boleh dimakan seperti yang telah dibahas pada pelajaran yang pertama Allah dengan tegas berkata inilah binata yang boleh kamu makan Imamat 11 ayat 2 dan inilah binata yang tidak boleh kamu makan Imamat 11 ayat 4 Allah sejak semula telah mengadakan pemisahan diantara binatang-binat ada binatang yang boleh dimakan dan ada juga binatang yang tidak boleh dimakan kalau demikian mengapa Rasul Pak Ulu sepertinya mengisinkan kita untuk memakan apa saja yang dihidangkan tanpa mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu Pertama, kita perlu mengetahui bahwa semua ayat yang ada di dalam Alkitab tidak ada yang saling bertentangan melainkan saling menguat saling mendukung dan saling melengkapi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain Oleh sebab itu, kalau kita menemukan beberapa ayat yang sepertinya saling bertelak belakang mintalah kuasa roh kudus untuk menerangkannya agar kita dapat mengerti dengan jelas Kita kembali ke pokok pembahasan kita Anggota-anggota jemaat yang ada di Korintus sebagian juga di jemaat-jemaat yang lain pada saman Rasul Pak Ulus berasal dari dua latar belakang keagaman yang berbeda Sebagian mereka berasal dari kekafiran seperti bangsa Yahudi atau Gerika dan sebagian lagi berasal dari agama Yahudi yang mempercayai Allah Anggota jemaat yang berasal dari kekafiran sudah terbiasa dengan praktik-praktik kekafiran sebelumnya dan mereka dahulu hidup dalam praktik seperti itu Tetapi kini mereka telah meninggalkannya Namun walaupun mereka sudah meninggalkannya mereka tetap mempercayai adanya dewa dan berhala Kelompok ini kita sebut sebagai kelompok yang pertama yang percaya adanya berhala Semua binatang yang disembeli apakah itu untuk dimakan sendiri atau dijual di pasar terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala oleh para penyembah berhala Sehingga orang-orang yang tadinya berlatar belakang penyembah berhala atau kafir yang sekarang sudah menjadi anggota gereja Tuhan tidak mau membeli apalagi makan daging binatang yang dijual di pasar Kelompok ini mereka merasa lebih baik memakan sayur-sayuran saja sebagian juga yang terjadi di jemaat Roma Roma 10 ayat 1 sampai 3 Golongan lain yang ada di jemaat Korintus adalah mereka yang berasal dari agama Yahudi Kelompok ini tidak percaya adanya berhala Mereka dibebaskan dan dididik sebelumnya dalam peribadatan yang mempercaya adanya Tuhan Allah Kelompok ini kita sebut kelompok yang kedua yang percaya tidak adanya berhala Kalau mereka membeli daging di pasar mereka merasa bebas untuk membelinya dan memakannya tanpa menyeldiki terlebih dahulu Apakah binatang itu sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada berhala atau tidak karena mereka tidak percaya adanya berhala baik di jemaat Korintus maupun di jemaat Roma Persoalan makanan daging selalu muncul dan sepertinya menjadi pembantahan di dalam jemaat sehingga Rasul Paulus merasa sangat perlu untuk menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat tersebut agar anggota jemaat yang berbeda kendangan itu boleh hidup rukun di dalam jemaat dan saling menerima antara satu dengan yang lain Sekarang kita kembali ke ayat kita yang pertama di dalam 1 Korintus 10 ayat 27 Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undang itu kamu terima makanlah apa saja yang dihidangkannya kepada mu Dalam hal itu yang mengundang makan adalah anggota jemaat yang tidak percaya adanya berhala Dan yang diundang makan adalah anggota jemaat yang mempercayai adanya berhala Jalan nyata bagi kita bahwa baik yang mengundang makan maupun yang diundang makan sama-sama anggota jemaat Itu berarti bahwa makanan yang dihidangkan juga adalah makanan yang dapat dimakan oleh anggota jemaat yang diundang Halal bukan yang haram Oleh sebab itu makanan apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani Kata Rasul Paulus Karena yang dihidangkan itu semuanya adalah daging binatang yang halal Kecuali orang yang tidak percaya adalah berhala itu mengatakan bahwa itu adalah daging yang telah terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala Maka jangan dimakan oleh mereka yang percaya adanya berhala 1 Korintus 10 ayat 28 Sebagai kesimpulannya Ayat ini tidak membicarakan agar kita bebas memakan segalanya Melainkan ayat ini bertujuan untuk merukunkan sesama anggota jemaat yang berseberangan pandangan Agar jangan sampai terjadi perpecahan di dalam jemaat Hanya karena perdoalan sekel Demikianlah pembahasan kita Kiranya Tuhan memberkati kita semua Amin 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 Amin